Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Kali ini bersama saya Widya Pradani Dan hari ini saya akan menginformasikan ke kalian semua Mengenai satu informasi yang berguna dan pastinya bermanfaat buat teman-teman Dan ibu hamil di rumah Nah mau tau informasinya apa? Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya Buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk berikan subscribe Karena subscribe itu gratis Dan berikan like dan komen di bawah Langsung aja ke informasi yang mau saya sampaikan Yaitu mengenai beberapa penyebab kematian bayi di dalam kandungan Atau yang biasa disebut dengan IUFD Dalam dunia medis yang dinamakan dengan IUFD Yaitu intrauterine fetal diet Nah ini adalah kematian janin di dalam kandungan Dimana kondisi-kondisi ini tidak dapat dicegah Tapi bisa diwaspadai dengan mengetahui beberapa penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya kematian janin di dalam kandungan Nah buat mams dan teman-teman di rumah Jangan lupa tonton videonya sampai selesai Supaya informasinya tidak setengah-setengah Berikan like video ini Kemudian share juga ya ke teman-teman kalian Jika kalian merasa informasi dalam video ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain Langsung aja ke beberapa penyebab dari kematian janin di dalam kandungan Kondisi kematian janin di dalam kandungan ini Biasanya terjadi di usia kehamilan 20-28 minggu Rentang waktunya seperti itu Dan beberapa penyebabnya Yang pertama yaitu adalah Adanya cacat lahir Nah cacat lahir ini bisa disebabkan karena faktor genetik Ataupun faktor lingkungan Yang bisa menyebabkan terjadinya kematian janin di dalam kandungan Pada kondisi ini terjadi gangguan kromosom Yang bisa menyebabkan gangguan pada organ lain Pada janin Seperti jantung dan otak Yang dapat mengganggu fungsi dari masing-masing organ tersebut Penyebab selanjutnya yaitu adalah Infeksi pada ibu dan bayi Nah ini bisa disebabkan karena pada paling umum ya terjadi Ini biasanya umumnya terjadi karena infeksi bakteri Bisa juga dikarenakan adanya infeksi lain Yaitu seperti infeksi streptococcus Infeksi dari HIV Kemudian ada juga beberapa kasus yang terjadi infeksi toxoplasmosis Rubila atau sitomegalovirus Nah ini juga harus diwaspadai pada kondisi-kondisi ibu hamil dengan kondisi infeksi Banyak juga yang bisa disebabkan karena infeksi saluran kemi Nah ini menyebabkan terjadinya kelahiran prematur dan lain sebagainya Komplikasi ini dapat diantisipasi atau diwaspadai Apabila ibu dapat menjaga personal izin yang baik Selanjutnya Adanya perdaraan hebat pada usia kehamil trimester 3 Pada kondisi ibu Nah dimana jika terjadi perdaraan hebat ini Bisa menyebabkan terlepasnya placenta dari dinding rahim Atau meluruhnya placenta dari rahim Sehingga sebelum masa persalina Sehingga ini bisa disebut dalam dunia medis yaitu absorpsi placenta Nah ini juga kondisi ini bisa membahayakan janin Sehingga dapat menyebabkan kematian pada janin dalam kandungan Selanjutnya Usia dan gaya hidup juga mempengaruhi Atau bisa menyebabkan terjadinya kematian janin di dalam kandungan Nah misalnya faktor dari ibu itu usianya lebih dari 35 tahun Dan kurang dari 15 tahun Dimana di usia-usia ini sangat rentan Terjadi resiko-resiko yang bisa menyebabkan komplikasi selama masa kehamilan Nah ini oleh karena itu diusahakan untuk hamil sebelum usia 35 tahun Dan setelah usia matang 20 tahun Dimana organ reproduksi sudah matang secara fisik Nah itu bisa terjadinya kehamilan yang sehat Nah oleh karena itu di faktor ibu itu selain usia tadi Ada juga gaya hidup Nah gaya hidup ini seperti misalkan ibunya merokok Ibunya konsumsi alkohol Atau obat-obatan terlalang Nah ini juga mempengaruhi dimana berpengaruh pada suple oksigen yang dialirkan ke janin Ini bisa berkurang dikarenakan terjadinya gangguan karena konsumsi rokok atau alkohol Selama ibu sebelum hamil Ataupun di masa kehamilan Ini juga membahayakan oleh karena itu para ibu harus menghindari merokok dan konsumsi alkohol selama kehamilan Maupun sebelum hamil Seharusnya itu harus dihindari untuk mencegah terjadinya kematian janin di dalam kandungan Selain itu juga kondisi dimana ibunya itu dalam kondisi malnutrisi atau kurang nutrisi Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab dikarenakan jika kondisi malnutrisi atau kurang nutrisi atau kurang gisi pada ibu hamil Ini menyebabkan tidak ada suple makanan yang bisa masuk ke dalam si janin yang bisa membantu untuk tumbuh kembangnya janin di dalam kandungan Sehingga ini bisa menyebabkan kematian janin di dalam kandungan Jadi harus hati-hati Selanjutnya penyebab lain yang juga mempengaruhi atau kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya Kematian janin di dalam kandungan yaitu adalah kondisi dimana ibunya mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi Nah ini juga bisa membahayakan dan dapat menjadi penyebab dari preeklamsi Dimana preeklamsi ini juga dapat membahayakan kondisi si ibu selama kehamilan Preeklamsi ini mengurangi aliran darah yang harusnya dialirkan ke janin melalui placenta Kondisi selanjutnya yang bisa menyebabkan terjadinya kematian janin di dalam rahim atau di dalam kandungan Yaitu adalah adanya gangguan placenta Dimana gangguan pada placenta ini misalkan terjadinya dimana kurang nutrisi dan kurang pasokan oksigen yang bisa dialirkan melalui placenta Kepada janin sehingga si placenta ini tidak berfungsi dengan baik Dari placenta dan cairan ketuban itu sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya Nah itu nanti ditonton dulu supaya mam dan teman-teman di rumah bisa benar-benar memahami betapa pentingnya placenta dan cairan ketuban selama kehamilan Sehingga apabila terjadi gangguan dan tidak bisa berfungsi dengan baik itu dapat menyebabkan terjadinya kekurangan nutrisi dan suplai oksigen yang diperoleh oleh si janin selama di dalam kandungan Selanjutnya faktor lain atau penyebab lain yang bisa menyebabkan terjadinya kematian janin di dalam kandungan yaitu adalah Terjepitnya tali pusat atau tali pusat terjepit dimana Sama seperti kasus tadi si placenta, tali pusat juga sangat berperan penting selama kehamilan Dimana tali pusat ini juga terdiri atas 2 pembuluh darah arteri dan 1 pembuluh darah vena Dimana tali pusat ini mengalirkan darah dengan kecepatan 400 ml selama dalam 1 menit Itu yang dapat mengalir melalui tali pusat Oleh karena itu apabila tali pusatnya terjepit ini akan mempengaruhi suplai oksigen yang diberikan kepada si janin Nah makanya kondisi-kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya kematian janin di dalam kandungan Nah jadi beberapa kondisi yang tadi saya sebutkan itu semoga bisa membantu menjadikan referensi Atau menambah wawasan ibu hamil di rumah dan teman-teman Untuk dapat share ke teman-teman untuk lebih mewaspadai penyebab yang tadi saya sampaikan Agar dapat mencegah terjadinya kematian janin di dalam kandungan Walaupun ini berdasarkan beberapa menilai literatur itu tidak dapat dicegah Hanya saja dapat diwaspadai dengan mengetahui penyebab-penyebab dari kematian janin di dalam kandungan Nah mudah-mudahan informasi di dalam video ini tadi pasti bermanfaat buat teman-teman dan ibu hamil di rumah Jangan lupa buat yang belum subscribe jangan lupa untuk klik tombol merah di bawah Dan nyalakan lonceng agar selalu mendapatkan pembaruan informasi video-video terbaru dari channel saya Dan juga supaya saya semakin semangat untuk upload dan bikin video-video baru yang ilmiah mengenai kesehatan, kehamilan, dan kebidaran Serta barita dan anak buat bunda-bunda dan mams di rumah Nah sampai ketemu juga di video-video saya yang lainnya Semoga bermanfaat Jangan lupa follow Instagram dan Twitter saya di bawah Ada linknya di description box Sampai ketemu juga di video-video saya